Polisi menetapkan satu orang tersangka baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Seorang polisi berinisial T menjadi tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice karena merusak tempat kejadian perkara saat kejadian tahun 2021 silang. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memunculkan tersangka baru. Satu tersangka berinisial T yang merupakan anggota Resmob, Pores Subang. Tersangka saat kejadian pada Agustus 2021 itu memerintahkan saksi S untuk menguras bak mandi di TKP. S selalu mengajak MR bersama-sama menguras bak mandi. Tujuannya mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Dikurasnya bak mandi menyebabkan tim Inavis kesulitan dalam melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka T tanpa seizin tim Inavis. Ditetapkannya obstruction of justice kita mengambil TKP yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021. Itu tersangka T ini menyuruh saksi sodara S untuk menguras bak mandi di TKP. Untuk bersama-sama menguras bak mandi yang ada di TKP. Tujuan dari menguras bak mandi ini oleh tersangka T adalah untuk mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Namun dengan dikurasnya bak mandi tersebut tentunya ini terjadi perubahan di TKP. Dan menyebabkan kesulitan dari tim Inavis untuk melakukan olah TKP.